Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo setelur Rangiro, salam kebenar Bagi setelur Rangiro yang baru hadir di channel ini Saya ucapkan selamat datang Dan bagi setelur Rangiro yang setia dengan channel Rangiro Saya ucapkan terima kasih masih setia Mendukung channel Rangiro Oke, tulur-tulur Rangiro Kalau semuanya Rangiro kali ini dapat garapan Redmi 7 Keluhan dari sernya Hanya nge-loading seperti ini Dihidupkan dari malam ketemu pagi Itu tetap sama ya Hanya nge-loading saja Tidak bisa masuk ke menu Dan ini langkah awal Mau saya coba hard reset ya Dengan tekan volume atas Plus power secara bersamaan seperti ini Setelah muncul logo Redmi seperti ini Lepaskan power Tetap tahan Untuk volume atasnya Dan kalau sudah muncul seperti ini Tinggal diturunkan dengan volume bawah Klik web faktor reset Dan klik power untuk enternya Nah kalau sudah seperti ini Diamkan Dan untuk lama sebentarnya itu tergantung Data isinya ya Kalau isinya banyak ya makin lama Untuk web datanya Dan berhubung ini datanya sudah mungkin sebelumnya sudah di hard reset Jadi lebih cepat Namun setelah di hard reset tetap sama Tidak mau masuk ke menu Hanya nge-loading saja Dan sebelumnya ini sudah saya coba menggunakan Hydra Sudah saya coba menggunakan MRT Hasilnya kalau di flash itu tidak bisa ya Alias error terus Dan ini langkah terakhir Mau saya coba menggunakan Mi Assistant ya Ini melalui recovery Kalau melalui recovery ini nanti tetap tidak bisa Ya itu harus Ganti ICMMC ya Atau di direct Ya kita install dulu ya Untuk Mi Assistant nya Dan bisa juga menggunakan Mi Flash Pro Itu sudah lengkap Sudah ada MTK dan juga welcome nya Nah cara install nya seperti ini ya Ini bahasanya bahasa orang ngerti saya Ikuti saja cara install nya seperti ini Nah seperti ini cara install nya Ikuti saja Saya tidak bisa menjelaskan Karena tulisannya cambah undel Susah dipahami Bahasa Indonesia saja Kelihatan ke depan Apalagi bahasa seperti ini ya Tambah Kebingungan nanti Nah ini untuk proses install nya Sudah berjalan Ya taunya ditaruh di program C Begitu saja ya Ya tinggal sedikit lagi Sudah hampir selesai Untuk proses install nya Nah ini kita klik OK Tunggu hingga tool nya terbuka Dan disini jangan lupa di subscribe channel tutorial ini nanti bermanfaat nah ini tulisannya juga weng chung cheng ya, ini checklist checklist dua-duanya ya, lalu klik ok tunggu mi assistant nya terbuka nah ini dia tulisannya terbuka setelah terbuka, koneksikan handphonenya ya tekan volume atas plus power secara bersamaan nanti akan muncul ke recovery seperti tadi, lalu klik di bawah web dada yang mi assistant dan disini saya minta maaf ya, karena saya lupa ngeklik videonya untuk masuk ke recovery nya tau-tau sudah posisi seperti ini ya saya lanjut saja, intinya cara masuk ke revocary nya seperti itu ya nah ini sudah kalau muncul seperti ini, sudah terkoneksi tinggal klik yang ini tanda petir lalu klik yang tulisan yang ini ya, ikuti langkahnya nah kita masukkan untuk file yang di bawah mi assistant ini kita pilih file nya cari redmi 7 nah ini dia, klik ok nah ini harus sama harus sesuai dengan yang di mi assistant ini di bawah redmi ini kan ada seri mi aiui berapa seperti itu, harus sesuai kalau tidak sesuai, dia tidak akan mau dan ini sudah proses berjalan ya, memasukkan file dan biasanya seperti ini, memakan waktu yang cukup lumayan ya, untuk proses slicing nya bisa sampai 30 menitan tergantung dari pc masing-masing kalau pc nya makin bagus, ya makin cepat tapi kalau pc nya dolar, ya semakin lama dan mudah-mudahan ini nanti bisa ya, mudah-mudahan karena sebelumnya sudah saya flash menggunakan hidratol dan juga MRT dan juga tool itu lainnya tetap mental kalau ini nanti tetap mental berarti ya, jalan masih ada jalan 2 ya yang satu di direct dan yang satunya harus ganti eMMC namun, untuk penggantian eMMC tipe ini lumayan mahal ya kalau yang pakai RAM 3 dan 32 untuk internalnya itu ya kisaran masih 300an lebih ya namun, kalau untuk yang 2 plus 16 RAM 2GB internal 16 paling ya, sekitar 2,5 kurang lebihnya seperti itu nah, ini untuk proses sudah berjalan ya geda, belum gak jelas sudah ke 8% oke, ditunggu saja mudah-mudahan proses flashingnya ini selesai ya atau proses update-nya ini berjalan dengan sempurna dan handphone bisa dipergunakan kembali selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!